Terbongkar perlakuan polisi terhadap Peggy Setiawan selama ditahan, dimaki, diancam, hingga dipukul. Peggy Setiawan mengungkap perlakuan yang diterimanya selama ditahan di Polda Jabar. Peggy mengatakan ia kerap mendapat kata-kata kasar hingga ancaman dari tim penyidik Polda Jabar. Bahkan Peggy mengungkap bahwa dirinya juga mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan. Hal ini diungkap Peggy usai dibebaskan pas kaputusan PN Bandung. Menurut Peggy, ia pernah mendapat pukulan di bagian atas mata kanannya. Peggy menarangkan bahwa luka akibat pukulan itu juga pernah dilihat oleh tim kuasa hukumnya. Peggy mengatakan bahwa pelaku pemukulan terhadapnya ialah salah satu tim penyidik yang ia sebut sebagai penguasa gedung itu. Tony kemudian bertanya mengapa oknum polisi itu memukul Peggy. Waktu itu saya kurang tahu, itu saya mungkin mereka bilang saya pembunuh. Mereka bilang saya gak punya hati nurani, lalu memukul saya gitu aja, sambungnya. Saat ditanya oleh Tony apakah dengan tekanan itu membuat Peggy mengaku membunuh Vina dan Eki, ia tegas mengatakan tidak mengaku. Peggy juga mengatakan bahwa selama ditahan di Polda Jabar, dirinya tidak tidur selama dua malam. Menurut Peggy, mintalnya jatuh akibat tekanan yang diterima. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menuntut ganti rugi kepada Polda Jabar pas kagugatan kliennya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Tim kuasa hukum Peggy mengatakan bahwa pihaknya menuntut ganti rugi mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Tommy RM, pengacara Peggy ganti rugi itu berdasarkan hitungan dua sepeda motor yang ditahan Polda Jabar, serta penghasilan Peggy per bulan yang terhenti pas kaget ditahan. Lebih lanjut, Tony menjelaskan Peggy Setiawan selama ditahan telah kehilangan penghasilan dan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya. Sebagai kulibangunan, menurutnya penghasilan klien itu cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan kedua anaknya. Tony mengatakan keluarga Peggy merasa malu dengan penetapan tersangka tersebut. Selain itu, pihaknya meminta Polda Jabar mengungkapkan bahwa klien yang sudah tidak ditetapkan sebagai tersangka.